Apa, Mak? Kita... Disitu bisa, Mak? Jangan, jangan, jangan. Nah, gini aja nih. Kok, ini beda banget ya, Mak? Gitu. Ah! Ah! Emang bangsat nih. Zaman makin kesini. Bukan makin bener. Kita dulu, kita cek dulu audionya ini ya. Seger juga ini air karomah Sunan Bonang ini. Saya pusing, kameramen. Kenapa nggak pusing? Jadi, di tempat ini ada seorang perempuan heboh. Perempuan ini katanya berkeliaran mencari mangsa. Ada tukang ojek, di ewek. Dijadikan tumbal. Ada pedagang pecelele, di emprut. Dijadikan tumbal. Ini ada perempuan hausek. Itu perempuan kalau ngemprut sama saya, entah dia yang meninggal, apa saya yang meninggal, nggak tahu gitu. Penasaran saya. Karena ngemprutnya sahabat ya. Tapi, saya ini ngeri-ngeri sedap gitu, kameramen. Karena saya diundang datang kesini itu, pasti resikonya nyawa gitu sahabat. Gimana nih kameramen? Kita lanjutin perjalanan apa nggak ini? Ah. Kita harus cari yang namanya Nyi Ipeh. Katanya Nyi Ipeh ini kadang di pangkalan ojek, kadang di mall, kadang di terminal, kadang pinggir-pinggir jalan, namanya kita ini ada di terminal ini. Ini terminal Ciki'ih, kecamatan Cipejuh, Kabupaten Cianser. Mohon Kak Haji. Ini atas petunjuk Haji Usen sama Haji Ukar. Kita lihat aja kameramen kali ya. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Mercon, pasukan Mercon dimanapun kalian berada. Pada malam ini, Kim Mercon kembali lagi di live streaming ya sahabat ya. Kita ada tugas mau menangkap perempuan hausek sahabat. Namanya Nyi Ipeh. Saya juga gak tau mukanya apa cantik, apa sumbing, apa ada gondoknya segede baskom, yang jelas kata warga disini Nyi Ipeh ini suka merayu tukang-tukang ojek. Tukang ojek disini. Datang tukang ojek. Mau ngejek kemana Bu? Kamu udah berapa lama ngejek? Udah 17 tahun. Udah kebeli. Apa aja kamu selama ngejek? Alhamdulillah aku sempak-sempak bolong mah kebeli. Udah gak usah ngejek ikut saya aja. Ikut pesugihan. Kemudian ditiduri nih laki-laki. Nah katanya laki-lakinya ini meninggal gitu sahabat. Ini harus segera dihentikan sahabat ya. Katanya sih suka mangkal di tempat-tempat disini gitu. Makanya saya sudah menyiapkan ini air karomah sunan bonang sahabat ya. Kalian bisa mencoba air karomah sunan bonang ini sangat luar biasa hasilnya. Bisa menghilangkan haus. Ya. Bisa buat mandi. Bisa buat kokobok. Bisa buat obeh. Ya. Bisik dia ngising. Oh cahit. Pakai air karomah. Buat pengobatan juga bisa sahabat. Udah kita usah lama-lama. Kayaknya ada nih nyipeh nih. Kita datangin aja ya sahabat ya. Tapi kita sapa-sapa dulu penonton nih. Apa sinyal bagus. Suara bagus. Gimana ini sahabat. Comment. Cek cek yuk. Comment sahabat. Ini live streaming malam Jumat. Sabtu ya. Malam Sabtu. Eh. Malam apa kameraman. Malam Jumat ini. Kebetulan. Ini lagi kencang-kencangnya. Katanya nyipeh ini lagi nyari. Laki-laki seribu. Kali pelerna dua. Dua ribu pelereta. Edan. Bagus sinyal ki. Mantap. Lihat Ki Merchan Lab lagi. Semoga Ki Merchan dan kru saya selalu. Oke. Kita cari yang namanya nyipeh ya. Kita berangkat kameramennya. Lo betul ini bekal naya. Mana ya. Biasanya sih. Kata. Itu di. Tukang ojek. Oh ini nih. Kayaknya ada orang nih. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi ibu punten. Oh gitu. Mas dan mbak. Boleh saya bertanya. Ya. Saya duduk dulu boleh. Hmm. 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 Saya mau bertanya. Benar ini kecamatan Ciki. Kabupaten Cihang Sur. Kabupaten Cipenjo. Betul. Betul. ini mas sama mbak lagi ngapain disini ngobrol-ngobrol aja itu maaf ada kepala tengkorak coba syuting kameramen di atas itu kepala tengkorak apa coba ke atas kameramen di pojok iya itu kameramen bisa dideketin di zoom mungkin itu kepala tengkorak dari mana saya gak tau itu itu tengkorak siapa mbak dan mas ya kira-kira apa pesugihan warung ini apa gimana itu ya biasalah namanya warung kita pengen rame kan jadi emang warung ini dikasih jimat tengkorak gitu iya warung siapa ini warung mas oh mas ini atas petunjuk ya biasalah dari pembiaran oh gitu saya lagi nyari orang katanya di daerah sini ada sosok wanita namanya Nyi Ipeh dia ini suka hausek nyariin tukang ojek oh gitu ini mohon maaf saya geli jangan dipegang oh suka sama om oh gitu aurannya aur-auran mas kenal emangnya Ipeh saya gak boleh kenal jangan begini tapi kan gak enak lah ini nanti penonton saya katanya ustaz-ustaz katanya kok mau dipegang saya juga udah-udah gak salah halaman ya kayaknya saya juga gimana perasaan mas berdua ini temen enggak saya nih ada perlu oh nongkrong ya saya nyari wanita namanya Nyi Ipeh Nyi Ipeh ini katanya dia sedang mencari kekayaan dari siapa? orang-orang laporan warga udah tahu Nyi Ipeh seperti apa? saya juga belum tahu belum tahu baru nyari alamat nah itu dia mencari-cari alamat karena kan apa ini saya kan praktisi saya dari rangkas bitung jauh-jauh kesini nih ya kira-kira bisa ngasih petun juga dimana ini Nyi Ipeh berada Nyi Ipeh Nyi Ipeh ini gak jauh sih disini gak jauh dimana itu kira-kira? pokoknya dari sini lurus belok kanan aja lurus lagi udah itu mentok Nyi Ipeh oh itu rumah Nyi Ipeh oh gitu lurus belok kiri mentok oh yaudah saya kan buru-buru pegang di sebentar kayaknya yang silat semakinnya beda iya pacaran apa gimana ini berdua bukan enggak ya saya ini uang gimana ya sebelum ketemu Nyi Ipeh sama saya edulah gitu proses benteng ini oh enggak saya kan tadi habis cari angin ini mungkin mungkin tukang ojek mau apa sih yang micet-micet itu bukan bukannya maaf ini kalau saya emang mulut saya enggak bisa dijaga enggak bisa gimana gimana tuh aura aduh jangan intinya gini ya saya ambil lagi nih saya kan perjalanan sudah di langkah bukannya saya enggak mau silaturah lebih lama lagi ayah bukan mas ya mau boleh akang boleh ya insya Allah nanti kita bisa berjumpa lagi saya mau nemuin Ipeh nanti kita lanjut lagi ya mbak ya ya mas ya maaf ini mengganggu mengganggu malam jumatnya ini ya sebentar sih jadi enak sebentar dong saya kan harus menyelamatkan orang-orang banyak sudah tenang aja saya pamit dulu ya mas ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ya oh iya nanti saya mampir lagi kesini tenang kameramen pantau aja kita curiga nih pantau aja itu gak apa-apa kita pantau aja udah siap kalau misalkan udah siap kamu harus bisa muat sini saya ini tapi udah udah saya jadi geronggi kalau misalkan kita langsung aja kenal aja kamu ntar bakal kaya apa ya ntar yang kamu mau itu bakal persyaratannya gimana persyaratannya gimana kamu bakal tau lah percaya seperti apa enggak jadi enggak dengerin mumpung kita malah yang ganggu mas-mas itu udah pergi dia enggak tahu ya kalau saya ini di IPE gitu sekarang jadi aja bukan luar kamu penang-penang iya saya juga usaha pengen lancar jadi di IPE ini bisa sabar sabar bisa sabar enggak ada persyaratan enggak keluarga saya kamu harus dirimu dirimu saya kamu harus muasin saya tapi IPE bisa ngejamin enggak kalau usah saya lancar yang penting kamu bisa muasin saya gitu tapi aman ya aman enggak aman aman bener enggak ada efek samping buat saya apa gimana pokoknya kamu ini hanya muasin hati saya aja muasin bisa ngejamin kalau keluarga saya nanti tahu gimana enggak apa-apa mas aman kamu bisa muasin saya kamu yang siap kalau siap jadi saya juga lupa kolega yang pegang ini saya jadi langsung naik ini sama sama kamu bisa muasin saya bisa kita pilih tempat yang enak apa di hotel apa mbak dimana bisa bisa diatur awalnya kamu ini bisa muasin saya jadi enggak enggak tahan jadinya gimana ya aduh saya enggak tahan ini kan gitu aja misalkan tempat yang kaya ini itu kan kuasin saya tapi aman ya mbak gak apa-apa ya bisa kita enggak enggak jangan sebesar minta kamu bakal kaya apa kaya apa yang kamu minta pasti bakal cek banget itu ya udah saya itu kalau mutu laki itu saya itu oh apa yang pura sekali enggak enggak kuat saya itu sebenarnya saya juga sebenarnya sama sepuas-puasnya saya juga udah enggak tahan nih nyipe nanti kita bisa lanjutkan hubungan kita bisa bisa lanjutkan aman kan enggak ada yang tahu selain kamu dapat aku sendiri saya saya juga bisa musik kamu jadi saya enggak tahan gimana ya ini puasin saya apa mbak kita disitu bisa gak jangan dulu ntar disini dulu disini dulu saya dulu saya enggak tahan mbak saya yang minta pas dari kamu iya saya juga gimana ya udah udah enggak tahan udah di ujung nih pokoknya lihat kamu tapi kamu enggak punya suami kan enggak punya istri istri gimana kalau saya punya istri enggak masalah sih jangan terus kamu jangan tahu hati aman ya aman ikuti kamu jangan tahu gue tanya gimana ya cuman kamu itu mau sin saya tidurin saya apa yang saya minta itu saya pengen diakuin sama kamu saya ngetahani mbak tapi aman ya sini semua aman ya disini jangan disitu kejauhan 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 gini aja kok ini beda banget ya ini malam ini beda banget saya jadi grogi ini serba salah ini saya udah ngetahani kamu bakal sukses kamu bakal kaya kamu bakal di dalam satu yang penting kamu bisa mewasin saya bisa menjamin nantinya yang penting satu wasin saya dari atas sampai bawah saya pengen di belum berdaya dengan kamu saya udah gak buat tapi disamping saya bisa memberi kekuasaan ke ngetah bisa memberi kekayaan sama saya kan tadi saya sudah bilang bakal kasih ngejah kasih kesuksesan kamu itu saya bikin kaya apa kamu yang pintar saya pengen punya mobil juga iya saya turutin semua kamu pengen uang banyak pengen punya mobil pengen harta yang saya turutkan semua juga yang penting kamu malam ini puaskan saya biar saya suka saya kalau dikegang ini makin tegang saya terima kita cari tempat yang lebih baik lagi kita bisa janjiankan nantinya bisa biar lebih puas lagi biar lebih klimak lagi saya baru kali ini merasakan kita bisa ketemu dulu kita janjiankan lupanya lagi biar kita lebih puas lagi sekali kamu bikin kekuasaan saya kamu terlebih kekayaan kamu lebih banyak saya sedikit mau saya ngetahani mbak lebih banyak taruh lebih banyak pokoknya tanggungan untuk kamu ini senal banyak harta ini udah mulai jangan sebut nama saya NUIP udah mulai rembus mas ya mbak terus basahi iya saya saya juga sama enak enak banget nih mbak iya lah enak enak udah kamu saya udah enggak kuat enak enak banget saya bisa ketemu mbak di mana aja kita bisa janji selain dari sini bisa kan mbak di hotel bisa di tempat yang aman ditumbuh ini bisa bisa di tempat ini tempat si eh 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 oh Hai bodoh-bodoh kayaknya ini bodoh-bodoh hehehe woleh laki hanya keluar sedikit aja langsung woleh laki tolol mau aja dikelapin sama yang penting bisa apapun mempikir lakinya yang penting bisa menguaskan ini hanya laki-laki tolol tapi lumayan juga sih bisa menguaskan sepuas-puasnya ternyata sangat mudah sekali ini laki-laki kemana lagi ya sepertahanku ada yang lewat lagi loh kesana kayaknya disini aja deh lebih enak lebih enak ya hanya segitu aja sudah tepar hanya laki-laki tolol tapi lumayan besar juga ini dia nih sampai mentok ke ujung sampai ngilu saya merasainya sampai gemetar kaki pun merasainya atas petunjuk mbah saya akan mencari seribu laki-laki seperti saya mbah ngomong sama saya saya harus mencari seribu laki-laki siap mbah akan saya laksanakan atas petunjuk dari mbah perintah dari mbah eh laki-laki hanya seperti ini saja laki-laki bodoh kita tunggu lagi lagi siapa tahu aja kita beser diam kita nyari yang lebih lagi siapa tahu aja terima kasih sampai sini sampai assalamualaikum mas assalamualaikum lah kok mbak yang tadi gak ada ini kemana ya mas sedang apa disini mas tiduran tatar mabok kawak-kawak gitu ya berapa botol emang nginum emang kok ngego alergi kira-kira tapi ini gak wajar ini saya melihat ada aura-aura dukun santet di badan emas ini coba kita obatin dulu ya kita pakai kulit tijang ini kayaknya napasnya sih udah berhenti ini tuh kameramen ini gimana ini orang kok meninggal tadi sehat-sehat aja ketemu saya disini kok meninggal ini tipis ini nyawanya nih coba-coba kita saya pakai kulit tijang ini ya ada di peti saya kita obatin dulu ini kita pakai kulit tijang bismillahirrohmanirrohim inna kuwati suruh mati suruh mati cheos cheos mas bangun mas dimana saya mas gak sadar ini dimana motor saya dimana motor coba mas tenang duduk silahkan duduk nah aduh mas kesini tadi bawa motor iya saya ngojek bang ngojek iya inget gak tadi sama perempuan nanti dulu saya pusing ini pusing iya tapi aduh maaf 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 saya kira tadi gantungan kunci mas di dada mas ini ada tanda-tanda kematian ini gimana rasanya mas segeran bang segeran ya iya coba diingat-ingat lagi apa yang terjadi aduh terter oh gitu mas lagi ngojek saya kan mangkal dateng perempuan saya mampir kesini ke sini terus ada cewek emang lumayan cakep 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 banget orangnya deh cakep banget terus saya juga cakepan dia deh sama si mas cakepan yang ini yang dirumah kalah terus pokoknya aduh BMW aja dah BMW bahenol montok wow terus udah gitu saya baru kepegang gini doang nih pas saya gini nih saya langsung sernut gitu sernut iya narner iya jadi kayak nyetrum gitu kayak nyetrum terus saya ngobrol ngobrol kayak saya terlihat terhanyut dalam obrolannya jadi mas kesini perempuan tuh udah ada udah ada mas niat open BO gak ini kita belak-belakan aja jujur aja open BO gak gak saya enggak nah terus perempuan ini nawarin apa aja ke mas saya duduk disini nih saya inget-inget dulu bang ya ya inget-inget dulu ya ya coba saya duduk disini ngobrol kan dari mana mas ngapain saya bilang kan saya ngojek terus saya duduk disini motor saya standar di sana kan namanya juga tukang ngojek lah ada dingin bagaimana suasana kayak begini malam jumat kebetulan ada cewek ada cewek ngobrol-ngobrol aja tadinya cuman ngobrol-ngobrol terus dia pas megang doang megang pasal ya saya kayaknya kayak nyetrum gitu langsung libido saya naik libido naik terus dia bilang begini ya pokoknya situ harus kuasin saya deh aman katanya yang di rumah juga bakalan tau aman jajak ngewek ya begitu laki sama perempuan itu dia ngejanjiin apa kalau mas mau tidur sama itu perempuan kan saya tukang ngojek nih bang terus ya nama tukang ngojek nominalnya ekonomi kembang-kempis lah gitu kebutuhan buat anak di rumah terus dijanjiin gitu kan saya bakal banyak harta kekayaan dijanjiin apa perempuan itu gimana gak enak bang udah dijanjiin harta kekayaan saya dikasih gini juga gitu lah dikasih jepitan hangat iya jepitan hangat udah gitu saya dipegang-pegang tuh itu saya dikanya di deketin ke itunya sekwildanya gitu sekitar wilayah itulah ke susu iya itulah gunung kembar gitu kembar terus kalau masalah saya kalau masalah inget saya dipeluk-peluk terus saya nyari tangan satu lagi lagi yang kemana itu bang ke persenelong persenelong iya rentangong gitu tapi burungnya masih ada gak tadi cek aduh gak enak juga takut udah hilang doang masih ada ya aman abis itu saya malu bang nih sebenarnya cerita ya gak apa-apa biar ketahuan nih masalahnya ada dimana gitu sekarang timbul rasa saya nih saya gedeg malah marah gitu nih marah karena enak aja maksudnya ya nama saya dikemenai nantinya kalau keluarga tau gitu kan ya terus kalau saudara-saudara saya tau bahwa saya bermuat seperti yang sama si bapak itu abang intinya mah diperdaya supaya mau menyutupi dia kalau abang mau menyutupi dia abang dikasih kekayaan yang banyak iya dijanjikan saya kan mau aja namanya tukang aja tapi abang abang sempet masukin titik abang gak ke nonoknya itu masuk ya waduh itu bang jujur terus aja jatpam gitu lah kayak nyedat-nyedat begitu saya sakit kepatat ayam enak juga gitu lah ini kan malam jumat acara bebas kalau malam jumat itu dari situ pas dimasukin digenjot sama abang oh saya udah pokoknya udah melayang udah melayang ngompanya gayanya gimana abang 6-9 6-9 gaya ular apa sih kepanasan gitu enggak gitu lah dikit-dikit lah dari situ abang gak sadar nah abang tadi saya nemuin abang pas gak sadar saya obatin pakai air kroma saya obatin pakai kulit kijang abang alhamdulillah sadar nih makanya saya malu juga iya gak apa-apa ini saya dari langkas bitung dari langkas bitung motor ilang gak ada ya mungkin dibawa sama itu di hipnotis karena perempuan itu sedang mencari kekayaan dikasih kicuk-kicuk saya cuma satu-satunya Pak Ustaz tolong intinya ini pelajaran buat si abang kalau ada kalau ada perempuan mangkal udah biarin aja jangan mampir tapi kan nanti efek dampaknya ke teman-teman saya bisa jadi bang ini kan salah abang juga setiap ada perempuan mangkal disamperin iya namanya kan kita sekedar cuman ngobrol-ngobrol gitu kan namanya cuasanya dingin kayak begini siapa yang gak kepincut deh mukanya bang mukanya cakep banget abang juga kalau ketemu pasti kepincut ya enggak lah saya juga iman kok saya kuat iya imran gimana nah ya imran mau urusan belakangan si syarif mah gampang syarif mah cakep banget bang itu makanya saya tadi kok tiba-tiba namun abang saya alhamdulillah makasih banget pokoknya pelajaran buat abang abang kan punya istri di rumah kalau pulang ojek udah kita pulang ke rumah jangan mampir-mampir ke perempuan-perempuan takutnya perempuan sekarang main hipnotis ini caranya saya dendam sama yang dia bilang si IP apa siapa tuh ya tapi dia gak nyebut nama iya yaudah sekarang gini abang ceritain aja ke keluarga di rumah abang kehipnotis gitu sama perempuan minta maaf minta doaannya urusan motor saya gimana bang cuma satu-satunya ya abang nanti laporan aja kreditan baru juga 3 bulan itu ya padanya aja biasanya ada asuransi kalau motor kehilangan tuh ada asuransi iya motor ada asuransi istri saya kan ngasor-ngasoran ya itu dia nanti diganti ada surveinya nanti bang ngomong-ngomong tadi kan perasaan saya pas dipegang sama abang dada saya tuh jadi langsung enak kita langsung enak kalau boleh tahu maaf nih bang ya itu pakai obat apa bang apa gitu jadi gini bang saya kan praktisi spiritual saya itu suka bikin rajah dari kulit kijang orang yang pakai kulit kijang rajahan saya itu bisa menghindari daripada orang yang mau jolim sama kita cocok banget nih kalau dipegang tukang ojek dipegang sama pengusaha dipegang sama karyawan kejahatan kan bisa terjadi kapan aja wasilah itu rajah kulit kijang dari saya nama saya Kim Ercon bang itu sudah saya asma bisa terhindar bang Hendra oh bang Hendra iya iya dulu dulu sarmin lain itu oponakan oponakan karena saya bisa nebak juga kan iya nah itu kulit kijang saya taruh di peci kalau abang pakai dompet selipin di dompet bisa seperti gini masih pecelok nah kalau mau usaha laris taruh di laci tempat usaha tempat tempat uangnya iya nah itu sudah saya raja Tok Cermanyur bagi pengusaha karyawan atasan bawahan pedagang ibu-ibu apapun itu mahasiswa tukang ojek pakai kulit kijang dari Kim Ercon pengen punya polda lagi gak bisa buat nikah lagi bisa polisi dapur polda disingkat cara pembeliannya mas gimana nah tolong dijelasin ada tiga cara pertama mas buka aplikasi shopee di shopee aplikasi shopee yang oranye bajunya ini kita udah kerjasama sama shopee orang dari shopee klik di pencarian shopee Kim Ercon Al Hikmah disitu ada kulit kijang tinggal searching iya anti begal anti lampuk pengelarus usaha wibawa dan lain sebagainya disitu kulit kijang atau ke nomor whatsapp 0812 1468 4098 ke nomor itu atau ke tiktok shop buka tiktok cari Kim Ercon Al Hikmah ada keranjang kuning disitu ada seperti itu hati-hati penipuan rekening saya ada tiga pertama bank mandiri atas nama Zakiha Igal Iman yang kedua bank BCA atas nama Zakiha Igal Iman yang ketiga bank BRI atas nama ibu kandung saya Haja Dede Kutsia selain rekening ketiga itu palsu jadi nanti saya bisa kan mendapatkan yang kulit kijang itu bisa ke shopee aja atau ke nomor WA tadi awas nomor saya cuma satu ya 0812 1468 4098 karena banyak penipuan hati-hati penipuan nomor saya yang asli itu facebook banyak penipuan hati-hati barang yang asli ada di shopee dan di nomor whatsapp itu seperti itu mas ini 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 gimana ya sekarang emas pulang minta maaf sama istri cerita apa adanya saya kepikiran ini tapi saya alhamdulillah sudah diselamatin nyawa saya juga motor yang melayang daripada nyawa nah itu dia alhamdulillah sudah iya betul syariatnya dari kulit kijang tadi alhamdulillah barukahnya itu kan manfaatnya saya terima alhamdulillah banget makasih banget nyawa saya juga terima kasih gak bisa menyelamatkan emas motor emas nanti saya cari lagi motornya nanti kita juga patut curiga nih sama perempuan tadi kita dokumentasi ada kok fotonya nanti kita cari oh udah cari iya saya asal banget di merchan itu sama cewek tadi iya itu dia saya kenapa langsung udah kepincut gitu sama mbak-mbak tadi juga pegang paha saya gitu tapi saya untuk pakai kulit kijang makanya saya gak terpengaruh kalau saya kan masih polos polong sekali apa gimana iya saya langsung begitu ke paha saya tangannya saya udah langsung kayak makanya pakai rajah kulit kijang dari saya bisa terhindar dari sihir, santet, gendam guna-guna hipnotis, pelet bulan depan ini berhubung laris ini bulan depan saya naikin jadi 5 juta bulan depan mumpung mumpung sekarang lagi ada promo masih 750 ribu perak itu upah ngepoh aja ngepoh saya upahnya belum nyari kulit kijangnya susah ke Lampung saya nyari kulit kijangnya nah iya alhamdulillah insya Allah adalah bisa nanti itu insya Allah ngalir rejeki kita dibawa-bawa aja itu kulit kijang nah gitu yaudah mas sekarang mas silahkan pulang karena saya masih mau nyari yang namanya perempuan itu saya jejak bener aduh saya kecewa banget sama dia makasih banyak ya sudah ya salam buat istri di rumah mas ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kameramen wah ini bahaya kameramen genting ini spiritual harus gabung kesini ya karena ada yang namanya nyipeh nyipeh ini dia bertapa di gunung mau mencari kekayaan dikasih syarat sama embahnya dikasih syarat sama gurunya untuk begini sahabat untuk melakukan hubungan suami istri dengan seribu laki-laki gitu setiap laki-laki yang menyetubuhi itu nyipeh akan meninggal dunia kalau tidak segera ditolong spiritual segera merapat untung tadi saya bawa kulit kijang ya segera pesen buat jaga-jaga diri ya wasilah perantara syariat supaya lancar usaha wibawan naik pangkat kulit kijang pakai bulan depan saya tekin harga 5 juta sekarang masih 750 ribu buruan ke Sopi atau ke nomor WA 0812 1468 4098 mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan nanti kita lanjut lagi saya jadi wassalamualaikum cara beli produk Kimmercon di akun Sopi ketika Kimmercon al-hikmah di pencarian Sopi kemudian disitu akan muncul berbagai produk Kimmercon mulai dari madu jamu sakti Kimmercon kemudian kapsul herbar daun kelor kemudian kapsul herbal daun bidara garam asma kulit kijang air karomah semua ada madu madu rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma di suhu di kepoh oleh guru besar Kimmercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika jika Anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh Anda untuk info pemusanan di nomor whatsapp 0812 14 68 40 98 terima kasih